Ada berbagai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh mams yang hamil muda. Kenapa mams yang hamil muda memiliki banyak hal yang tidak boleh dilakukan? Ini agar kehamilan mams bisa aman dan terhindar dari masalah-masalah kehamilan. Lalu apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil muda? Merokok Merokok dapat meningkatkan risiko bayi terkena gangguan, perkembangan, keguguran, serta risiko komplikasi. Merokok saat hamil dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada janin, terutama paru-paru dan otak. Mengonsumsi alkohol Alkohol sangat berbahaya bagi janin, terutama pada mams yang hamil muda. Mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, serta cacat perilaku dan intelektual pada anak. Mams sebaiknya tidak mengonsumsi alkohol sama sekali selama kehamilan ya. Minum kafein secara berlebihan. Kafein dapat memengaruhi perkembangan janin. Mams sebaiknya membatasi asupan kafein tidak lebih dari 200 mg per hari. Mengonsumsi obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang seperti narkoba atau obat-obatan resep yang tidak diresepkan oleh dokter, dapat menyebabkan masalah serius pada janin. Terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula. Terlalu banyak gula dalam makanan atau minuman dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak sehat dan meningkatkan risiko diabetes. Tidak memperhatikan kebersihan makanan. Mams sebaiknya memperhatikan kebersihan makanan dan hindari makanan mentah atau setengah matang, seperti sushi atau daging mentah. Terlalu banyak olahraga atau aktivitas fisik yang berat. Mams sebaiknya tidak terlalu banyak melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang berat, karena dapat menyebabkan risiko keguguran atau masalah kesehatan lainnya. Mengangkat benda yang terlalu berat. Mams sebaiknya tidak mengangkat benda yang terlalu berat atau melakukan aktivitas fisik yang dapat menyebabkan cedera. Tidak istirahat yang cukup. Mams sebaiknya tidur dan istirahat yang cukup ya, karena kurang tidur dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Terlalu stres. Stres dapat mempengaruhi kesehatan janin. Menurut ahli, stres pada ibu hamil ada kaitannya dengan ADHD pada janin. Jadi sebaiknya mams mencari cara untuk mengurangi stres seperti yoga atau meditasi. Nah itulah 10 hal yang tidak boleh dilakukan oleh mams yang hamil muda. Semoga bermanfaat ya mams. Terima kasih telah menonton!